Kunjungan industri dari siswa-siswi SMK Ma'arif 1 Metro berlangsung di studio Radar Lampung TV. Dalam kunjungan kali ini, siswa dikenalkan tentang perubahan sistem siaran televisi dari analog ke digital, serta tuntutan platform media sosial yang mengharuskan televisi memanfaatkannya sebagai bagian dari saluran informasi bagi para netizen dan generasi Z yang sehari-hari tidak lepas dari gawai. Manajer program Radar Lampung TV, Randy Mahardika, menyampaikan tentang cara membangun ide kreatif dalam membuat konten-konten siaran baik untuk kebutuhan tayangan televisi maupun untuk kebutuhan tayangan akun media sosial Radar Lampung TV. Sementara itu, Deputi Radar Lampung TV, Jeffrey Ardi, menyampaikan terkait derasnya informasi yang perlu selektif dalam memilih sumber informasi serta memanfaatkan media sosial yang dimiliki siswa untuk hal positif, seperti mengisi dengan konten yang berfaedah dan diminati. Dalam kesempatan ini juga, para siswa diajarkan bagaimana menjadi seorang reporter dan presenter televisi saat bersiaran di depan kamera. Kemampuan tadi, nggak percaya diri tadi, dengan misalkan bajunya, bajunya misalnya nggak rapi, itu juga bikin nggak percaya diri. Aduh, udah rapi dulu, misalnya ini udah rapi dulu, misalnya menjauh aja ke depan. Lalu dia ngerasa, aduh, saya ini nggak, udah rapi belum, udah santih, belum ya. Pasti gitu kan, menjauhnya ya. Televisi, kita juga ada streamingnya. Jadi, kalau beberapa acara, kita streaming di Youtube kami di Radar Lampung Televisi. Mungkin ada yang pernah cek Youtube-nya, Radar Lampung TV, ada nggak? Pasti jarang, karena rata-rata berita. Nah, di sini kita nggak pur 100% berita. 30% news, selebihnya entertain dan pendidikan. Jadi, ada hiburannya, ada edukasinya, dan kalau kita hiburan, ada kulinerannya. Jadi, kalau kalian sering ngeliat. ...kunjungan dari siswa-siswi SMK Ma'arim Metro. Kali ini di Radar Lampung, sudah kedatangan siswa-siswi dari... Assalamualaikum, kembali lagi dengan Setika Zainatun. Saya Melinda Dalia Putri. Nah, di sini kita akan, kita kembali di dalam program iSchool. Nah, di sini kita akan mengulik-ngulik kunjungan industri dari SMK Ma'arim 1 Metro. Yuk, ikut kami. Kunjungan guna mengetahui perkembangan industri perkembangan bisnya. Dari studio Rampung TV, Regis Sabutera melaporkan. 3, 2, 1, action. Selamat siang, peribu. Selamat siang, per-misa. Selamat siang, per-misa. Saat ini saya ada di Radar TV Lampung. Akan melaporkan kunjungan industri. Sisi-siswi SMK Ma'arim 1 Metro. Yang diikuti 53 siswa bersama Dewan Guru. Kunjungan guna mengetahui perkembangan industri per televisian. Dari studio Radar TV Lampung, Randy Sabutera melaporkan kembali ke juri di studio. Selamat siang, per-misa. Perkenalkan, nama saya Bidi Zulia. Di sini saya bersama dengan siswa SMK Ma'arim 1 Metro, yaitu Eswadun Hasanah. Para siswa tampak atusias mengikuti gelaran kunjungan industri dengan banyaknya pertanyaan seputar perkembangan dunia penyiaran terkini. Kami dari SMK Ma'arim 1 Metro mengadakan perkembangan industri sebagaimana kegiatan kami rutin untuk menambah wawasan anak-anak kami, untuk menambah ilmu dari anak-anak kami. Apa sih kebutuhan yang dibutuhkan di dunia kerja itu nanti singkro enggak dengan apa yang kita ajarkan di sekolah. Untuk kunjungan Radar TV di kali ini, tahun ini, karena kita sudah biasa ke sini, menurut saya Radar TV mengalami kemajuan. Mengalami kemajuan dari penyambutan, kemudian dari ruangan-ruangan, karyawan, itu ramah-ramah baik. Kemudian anak-anak juga antusias, anak-anak banyak yang ingin bertanya, tapi tadi makin hanya waktunya yang belum sampai, jadi karena kita diberi jarak oleh waktu. Usai mendapatkan materi, para siswa juga berkesempatan meninjau dapur siaran Radar Lampung TV. Tim Liputan Radar Lampung TV melaporkan.